alaih Bapak Haji Wahyu Masya Allah beliau ini luar biasa saking khawatirin yang kulauan buatan Dugimri ini waw di jauh mumput ketbar maghrib yang dalami Pak Haji Beki wah dipantau pusat ya di sana yang kokusir atau saking hati ini kali panjang dengan sedoyang Masya Allah muki-muki Pak Lurah Bapak Haji Wahyu ini senantiasa dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala sehingga sakit terus beto tawang rejoniki adem ayam tentram makmur lan religius amin Allahumma amin laningang tan saklu hurmati Alhamdulillah dalupun niko wanten Bapak camat wono dati maturusun Pak camat rawipun wanten Bapak dan ramil wanten Bapak Kapolsek wono tadi Alhamdulillah dan makasih lanengkang tan saklu hurmati sahabat kaulo panjin nganipun Bapak Haji Beki Herdiansah beserta ibu Alhamdulillah Hai pulau niku terakhir panggil Pak Ji Beki ini wajaratan rio pulau mulutan niko nikawis didimu kali bukaji jirene setahun racetok nih nek kadung dulur ingatan niku racetok rasanya kok suwi ya ini kekerepen kuat ini malah melengar ya lanengkang tan saklu hurmati Bapak Haji Ansori Baitowi lanengkang tan saklu hurmati ketua BPD lanengkang tan saklu hurmati sedoyo para mukhibin para jamaah majelis taklim sabilu taubah lan sedoyo mawon masyarakat tawangrejo sedoyo mawon hadirin hadirat ingkang dibun mulia akan Allah Alhamdulillah wa syukrulillah Hai wanten ingdalu ingkang luar biasa niki wawu kita sedoyo saget kumpul dengan formasi yang lengkap mulai soko camati mulai soko lurai Kabul seki pengusaha nih tokoh-tokoh agamani ket mulai lari alit sampe sing sepuh niki kalau tingali lengkap niki kece cilik-cilik ngarep niki lah sampe sing seru wagaman kudungi seragam biuh igrup senam nanti gila sampe wis dan grup barang-barang niki sampe masak Allah gedange tonggoh barang eh sobek tegalan Alhamdulillah dengan formasi lengkap malam hari ini kita mencintai orang yang sama menanamkan rasa mahabbah menanamkan rasa cinta datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanti keadaan sehawal afiyah bikau lina Alhamdulillah hirofil alamin solawat serta salam buten kesupen muki kunjuk kaulah turaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang kita sedoyo ajeng-ajeng sahfaat hatipun binjang wanten ingkinten kiamat muki-muki sedoyo mawon ingkang hadir dipuntuk diri kalian Allah bikantuk sahfaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-abdulillah suasana ini luar biasa kalau tinggali semangat itu yang tawang rejo padahal kini sing haji umek guru diwong karanggayam kuno dipikir yo tonggo bentinai paling yo cetuk rakyatang ning dalana poneng YouTube mesti nih we seruh wawakinten bawa acara tempriki paling yorodok sepi Masya Allah niki tiba noyawa ke ngidulia doa wawo ngulana ya doa wawo sampai enek kosor wet gedang barang terus acaranya ya meriah lari alitalit ya bunga kabeng seneng la niki pancin peringatan maulid terus nih itu quau solawatannya itu powena nih grup apa sonata sonata tawangrejo wah keren jadi sonata genengnya kok ya apikmen sonata grup dangdut getak sawang nih kudungnya mau permen alhamdulillah solawatannya penak wajah mahal kiam memang juga suwi-suwi nemen juga diluk-diluk nemen Masya Allah Gio biasanya nih orang wedok-edok iklu roda awan-awan kadangi gembrodok menurutak-gerudak-gerudak-gerudak-gerudak kadang kaya semi-semi ngamuk lagi kalau grup margonera kalah lah memang Oh enak apa krono wangi lemu-lemu bentuk ewe bentuk ewe terbang lo enak kuloni waw masa Allah padahal yang kembang api barangi tapi isol tekwati kayak Sulawatan iwaw mak ternyeng ngonton Masya Allah wena-wena banget suaranya yuk wena kabeh Masya Allah kita mencorong-mencorong nih alhamdulillah waw asli mboten macak Masya Allah mboten macak iso kaya ngono layu nebyuh dah nih onik macak kaya apa Pak Lurah Pak Lurah ini asli tawangrejo ghe bah iso kaya ngono waw bujunin jenikan kok alebyuh Masya Allah lah kok alebyuh lah iki Pak Lurah ketaranya merodok bedik-bedik disolawati rasanya diruk Yahweh eh Pak Lurah ramulih-mulih kok kantor no iya tau tekongomah itu wabui tolak al-baderu Alhamdulillah lani kulah hawan ini ngali seneng kabeh nih waw enak kembang api ini ya meriah seduwa ya kita delok nih waw pening banner judulnya apa teki waw peringatan maulid nabi langih nyata niki kuduni peringatan maulid nabi ini kabeh nge seneng kabeh nge bunga tok karena apa bahagia saja ketika meringati maulid nabi bunga tok iki iso nyebapi awa edewin iku selamat soko sikso kubur muga-muga sedaya ingkang hadir ini selamat soko sikso kubur syukur-syukur sakwisi bahagia ikimang jik tambah rosotris noning kanje sikso kubur syukur sakwisi tris nonopo sakwisi bunga niki muncul rosotris non rosomah abah ning kanje na nabi lah gus kok iso ngoten iku pripun dikna apa peringatan maulid ngeteni panjen perintah ipun Allah apa iki me usum-usuman krono mulan maulid krono panjen ning dinding mulutan apa iki adat istiadat senes niki perintah guswi Allah senawasong ingetan niki kadang sampek senengi karo kanjen nabi wulani maulid wes entek ilo iki ide pangga mulutane lo nek maulutan iku renek tanggale senajan kok wes tanggal telung puluh wulan mulut kae nek mulutane tanggale iso sampek satus iso sampek telung atau swidak dino bentar setahun nih lo mulutane rapopo loh masuk ngoten gus langki contohnya kaya kula malam jumat niki mocosintudurur ini mulutan terus uloh seminggu pisang itu mulutan terus kerantan pun apa dawai pun Allah wonton surat Yunus kul bifadlillahi wabirohmatihi fabidhalika falyafrohu katakanlah dengan anugerah Allah bifadlillahi wabirohmatihi dengan anugerah Allah dengan rahmat Allah fabidhalika falyafrohu maka bahagialah seneng dengan kelahirannya kanjeng nabi dan kenapa kok bahagia ini bisa menyebabkan orang itu selamat bahkan sampai siksa kubur kok wong kuih iso selamat inopo kerantan rin pun nenten ceritani onok dulului kanjeng nabi pamani kanjeng nabi mbedee kliwat nakalik kliwat wes nakalik kliwat wes nakalik wong tawang krejo renek singalani saya itu cara cetukan wong ternanok iso tak atasi Dewi sampai mbedee wong niki waw nakalik wong niki waw matipun dinas dalam keadaan kafir na'udzubillah min dalik mati ini dinas dalam keadaan kafir dinas bakal disiksa yang rokok paring asmo abu abu lahap abu lahap niki jik pamani pak kanjeng nabi tapi suatu ketika selang beberapa hari ketika abu lahap ini sudah meninggal keponaan abu lahap ini bermimpi bertemu abu lahap akhirnya ini nngjerum mimpi abu lhoap delok-delok kok cahtau ngejo mulih delok pencah jatosan jadi banget rupanya karu-karuan singkat cerita akhirnya ditanya sama keponakannya didal mimpi abu lahap sampai nanti kok iso koyok nginiki piye kerana aku pancan belas nalikan ini dunyong bian jadi ini malaikat-malaikati ratau iman naro nabimu muhammad ya ratau iman naro pengheranmu Allah akhirnya aku mendinolek diajar nginiki loh lah kok sakit ngoteniku nopo to pak di ini lagi ceritanya kerana aku pancan bian yuradu menaruh muhammad jadi kok muhammad mulai ngaji mesti wong wong singru ngak nih ngajini muhammad tak ngomong gitu muhammad kalau ngomong apa wieso rasah kok reken lah bujunin jeneng angin ngoten oh bujuku mahalwe nemen muhammad kok mari jamaah ini mulai disebariri piye amprih sikile muhammad ikimang siwel kabeh suwek kabeh mari kuih puneh cetuk baku letek ya rasan-rasan nah mulaknya kaya jenengan sesu isu masuk nih ngerasani aku paling ya ponaknya abu lahap paling nah mulaknya dinas nih Alquran jadi bedo karo pak lurah pak lurah seneng ngaji ya dati lurah bernubu lurah seneng sulawatan ini ini orang kaya keluarganya abu lahap lani abu lahapi suwali eh jadi sing lanang ikimang yung nganyel nih sing wedok tukang ngebrek tukang ngebrek wongnya teko ya tukang rasan-rasan wongnya teko kudung coklat biasa nih lah langsung ngecek kudung kabeh sing ngejak lagi kudung ping lah karo putih enak kembang-kembang ngapung pinggila lah wile eh segihan kol mulai langsung ganti kudung tenang lah abu lahp sak bojo-bojo ningun ini dinas nih Alquran mulak nojo sampai enak wong tawang rejojimang rasaneng karo perkara apik bahkan rasa mengaruh kiai rasa mengaruh ulama wadiku enak jus telung puluh siji ngenas keluarga mu lewong telung puluh rapate kok wocok telung puluh siji mah ngrepoti petugas iya berah wong kur'an dipanggeng durpogo sampai beleduken kek sing kur'an ngumair atau diwocok wangnya teko nah nik rango sing diwocok mik yasin iya berah nah nik rango lekas rodok tobat jus siji jus siji tok e-teros no paka di bulan baleniku wiyo surate sholat yusme kulhu karo anas istiqomah isku wiyo iya toh alhamdulillah singkat cerita mantun abu lahap cerita ngeten ikut tapi le wah niki alhamdulillah kok enak pak sidul ini Sony nasa jenian dia tampilnya pak sidul ini dintu enak jenian ngoriak ngoriak masih dulu Alhamdulillah penakit tapi ya nasa jenian yu benak demenauian masih gak tahu problem no pak nih kok tisu Alhamdulillah pun lanjutnya ya enak kopi ini mesti tambah gaya yang iso lali nengkwene jam kedua iso lali wane jencer pak jibeki biyuh solali kabehingko bisa terus nih ya lah singkat cerita tapi abu lahamnya cerita tapi ponak nganule ponakanku aku ngejek untuk keringanan saban dinosenen malaikat-malaikat libur gak aktif ngajar aku lannya apa pak deko ngonokui kronom bian cerita nih gini jadi pas aku ngomah moro-moro budakku sing jenengi suwaibah emang dua dok omahku abu lahap nyapa suwaibah enak opo buka lawan geradak terus suwaibah muni ponak anulair muhammad bin abdullah poh ganteng janan poh ganteng pol nek gusik jame pedot del wah ganteng luar biasa yes ngono akhirnya abu lahap mau waram saking marmi abu lahap abu lahap langsung golek duwek suwaibah detik itu juga dimerdekakan padahal waktu itu merdekani budak larangi ngalang-ngalangi tuku mobil mewah karo rego bmb ini pak jibeki larang merdekani budak pasku tapi dibiayai karo abu lahap saking senengi saking bungai abu lahap duweponaan sing jenengi muhammad bin abdullah tidak hanya itu setelah itu abu lahap moro ini pasar gambar ini pasar gambar pasar Mekah pasar Mekah parah ini wong sak pasar bahwa yari kabih duwe di kabih enak sing butuh apa bahwa yari kabih saking marmi tako niar wong wong enak apa tak abu lahap aku mwarem aku bunga ponaanku lahir jenengi muhammad bin abdullah jireni suwaibah kawanteng bucai wajah mencorong enak sing bawa ngak beratirah kaya rupamu nob bulahab yo woi soro mangan 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 woi bayari kabih seneng tenang lambarang kabih woi mangan mangan saking marmi abu lahap isku woi abu lahap berkui mulih lah sing diceritakan ning ponaan ini ku kerana aku tahu seneng aku tahu sudah kau ning kelahirani muhammad bin abdullah akhirnya ku nyebapi malaikat-malaikat libur nik nyiksa aku sabendino senen lani delok semangati wong tawang rejo ket mulai pengusahaan nih lurai pejabat-pejabat semangat meringati maulid nabinya teniki kulah yakin sedaya ingkang hadir niki ora terimakna dino senen liburi seksa kubur mugam mugam bendino amin Allahumma amin syokur-syokur tangi tangi kiamat digugah arah malaikat pindah posisi ning di surga oke iya toh adik karek mangkat iya toh mak mak wikarek jedat 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 ini karek mangkat di surga iya toh lah wiskono karupang gabenak ni kudung iya toh lah aku sapal mak mak wik milo luar biasa mulakno sekelas sohabat abu bakar radiyallahu anhu nikus saking gemene karu wong sing ngegung ni sing muliakne dino kelahirani kanjing nabi nikus sampe daunetan niki man anfaka dirhaman ala kiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sopa wongi kok enek wong moco maulid nabi enek wong solawatan kaya jamaah niki waw solanetak apa kayak sonata niki gulungane bujuni mbahlurah niki kok solawatan moco maulid semisal ni majid kini moco tiba solawatan nik rangun moco sintudular moco boh pokoknya moco maulid moco roti jendenkan kok gelem ngetokne duwe wimang sodako kurang lebih sak dirham man anfaka dirhaman ala kiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kanarofi kiviljanah dawe sahabat abu bakar wong kuimang bakali sesok karaku ning surga negus di Allah artinya apa kok enek wong ahli sodako ning nali ka peringatan ni maulid nabi sahabat abu bakar belas uratrimonek wong kuimang mlebu nero nero ko arti ni sesok enek sing bilani panjem ni kan jadi semisal ngeteniki waw wah ini sing nyengkuyong sopo wah semisal nasa wah mari aku ngomong nih sodako sak dirham pak lurah ngowelungi duwe sak gebok ini langsungan lah semisal kayak sone nasa wah ini nasa melok mulutan ya bosnya sak kru-kru ini kok sawa mangat wes ini peringatan maulid nabi wes wes akuki wes separuh ya rapopo urablas ya rapopo di ngoni bos semisal wes ini kerana mulutan umpamane ngono umpamane ya khusus neng disone tok aku neng disole ya terus neng unu ya lencret wih ura bayaran ya toh kayak pak sidul imang ya kemeng mulai so turu ngemper bandelan gubis kalungan umplung lah semisal neng disone dewe mulutan wes aku tak ngono kru ni nasa apa ngano sesok kok dilalah enek permasalahan yang nyebabin bocah-bocah kuih arep digiring neng rokok so abad abu bakar bengok disik dewe iki wong iki tau nyeng kuyung maulid nabi wong iki tau ragad maulid nabi enek pembacaan maulid enek pembacaan solawat wong iki teko nyumbang bahkan kronosone wong iki dirungok ni wong sama nombiya ni wong ewan ini lho ngerungok ni iki baharu kaya son iki so abad abu bakar urat rimo kana roviki viljana iki sekalas sohabati kanjeng nabi ini iso dimuning malaikat milo mugo mugo kabeh sing hadir ini ke ahli surga amin Allahumma amin mulakno salah satu kebiasaan di negara kita ini enek peringatan maulid nabi iki pyecara ni belajari wong wong gengelm sodako kadang anak EMI konggawa ambeng lorulers kadang anak ini madrasah konggawa ambeng teluk nasi kotak ni lah ini kadang nyumboknya enek sing greget ni kaya genasi kotak ni mah lawe tempe terong anak EMI kok ijol kan camu kentaki ya lah wongnya teko ah kudung biru biasa ni ya orang-orang sing ngejak kudung apa ya ya panggabuteh wilo kembang-kembang wilo milo ya Allah maulid nabi ini ku jangan luar biasa sepenangan kerantan pun apa kanjeng nabi ini ku alasani dunya saya sini diciptakan ini mulaknya enek hadis kudus ini ku ndawa akan laulaka laulaka ya muhammad lama kulaktul aflak jikalau tanpa jikalau bukan karena engkau wahai muhammad lama kulaktul aflak maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini jadi punya saya sini ini diciptakan ini ini orang-orang kok kerana gusti Allah ngiptakan ini buat itu ngerasa kepeda nah edwi kan maka guna gimbah tau ngiratai badai ini lo ini tunyo ini ini buat itu ini maka gimbah ngeramen-ramen lo lah kayak edwi ini punya saya sini diciptakan ini waw ini sembarang kaleng makruke gusti Allah ini kerana gusti Allah ngiptak ini kanjam nabi mulaknya sekelas mbah nabi adam menung sosing pertama kali diciptakan ini sampai tau demo tau penasaran kerana nyapo ini surga kuwi menuruti mbah nabi adam menung sosing pertama diciptakan ini mbah nabi adam tapi nyapo ini langit-langitnya surga tulisannya Allah muhammad akhirnya tako wia malaikat jibril posisi ini jibril akhirnya malaikat jibril moro iya tako ni real lah ini lo menung sosing pertama diciptakan ini biwaku lah kok ini malah enak tulisannya muhammad ini sopok jangan dinah ini akhirnya langsung gusti Allah dawuh adam wais kwe rawsah jeles wais rawsah meri rawsah meri laula muhammad lama kulak tuka eh laula muhammad wala kulak tuka lamunto aku kiura nyipta'ni nabi muhammad akura bakal nyipta'ni awakmu adam artinya apa sebelum jasadnya nabi muhammad diciptakan oleh Allah jauh-jauh hari Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan nur nabi muhammad bahkan gusti Allah ngidawah malih wa ta'ala hadis kusindawakan laula muhammad wala kulak tul jannah lamunto aku kiura nyipta'ni nabi muhammad akura bakal nyipta'ni sur surgo ini lo ini AED pengen melebus surgo sing caranya dihampang iki piye caranya nrisnani kanjeng nabi keranta'ni jenengan duir oso tris nani kanjeng nabi yuh sarul maru ma'aman ahab besok iu wangi bakale dikumpul ni karo sing ditris nani kok saat ini jenengan peringatan maulid ikiwe semangat marikwi menunjukkan rasa ma'abah rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasalam positif A1 melebu ning surgo negusni Allah yuh sarul maru ma'aman akab seseorang akan dikumpulkan dengan yang dihajin cintai mulakno gusikdam nate gesta temen seperti ini cinta yang tidak ada dusta hanyalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasalam jenengan berusaha memperingati maulid nabi menanamkan rasa ma'abah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasalam kalau semakin jenengan teris no kanjeng nabi ya semakin cetok kalau panjenengan jenengan bakal ditimbali kanjeng nabi bakal selamat tapi ini jenengan semangatmu jenengan semakin mulut di gendakane tak kadang cacah ya tau kadang nih mayah mulutan malah berditi pelitik liwat tapi ngunik wayah ulang tahun pacari ini biuh nggak ada ini montor nggak ada ini BWKB nggak ada ini sertifikat kadung diulang tahun-tahun ini pirang-pirang tahun tiba-nur Rabini malah karu wong lio nah kita ewang tua-tua iku tau ngalami lah es katoro model-model iku dong putih kembang abang lah lumah ada dadadada yis mumet nih petugasnya iku an Alhamdulillah aku dicelok esalasitok wijan biuh 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 lemuh lemuh igruk menti Alhamdulillah milo ngatan iku lho gus sakniki ini dengan ngengken kulo trisnok ale kanjeng nabi carane trisnok ale kanjeng nabi niki waw pripun ya kayak carane sonata iku lho sonata ya kualik ramang soneta apa sonata oke ya mak sonata macam ya mak emak ini menang dewi keriting ngirimi ngok nganani kan ya iki tersangkanya ya iki lah kui sing mumet nih patwal ya is ngono kui lho ini kini dintisa ini jam dobel dobel ini kan dikawal Pak Sidul itu ada dikawal enggak musuh cahnom ini penak diduk nih kadang ratak manut itu digutak digutak wes ini musuh mak emak kui loh kadang mah noleh mah mloe roh padahal riting ngirimi minggu yang nganan biyo enggak kesinggol jadi nih salah panggah mobilnya wes lho mah keplok keplok gitu aku yung gumon tenan aku yakan alam buh mba lurah sebiye nih ngupanjen yuku yuk adean lurahnya pantes-pantes keputusan bang hening wong wedok kui lah lho mah keplok keplok ne sama roda-roda roda akeh ya bisa idem mahano tae dari pada aku mulai ternudai nggak iya sebahaya malahan lah gue nik cara ni turis noda tenggi nabi niku terus ripo nik panjang-panjang naten iku ya caran as-salatu alai akah akeh mau co-sulawat di kanjeng Nabi Alhamdulillah saknik ini pengajian yang ditiru wame niki sakmini rame ini ya mariki aku yang keras tau aku yakin yusmeni rame ini bisa-bisa puncul minimal podo wes kuih mesti woyowwes akeh kini ya saksir muay ngono woy akeh kini ya wes apa-apa uleh wong kue kibayu nganok saknjen dengan ikan sengali ya rame lo antri ini harus ngendih gini kancamu tuh tapi aku inggumun kalau sakniki semangatnya ngaji nih kadang mangkat jam loro jam telur dia aku yakin ini kilo saking wedi ini ke langan panggen ngempet nguyuh rawan ngaleh lo enek wongetekoh aku bercoyok witenan wes tau tak pikir wih iki lo bah saking manila nek amprah lo ket jam loro jam telur ya Allah ket enjingnya ten jam pinten iku po jam 6 ngewangi nasa masang sana woy yongoni mbok ngewangi usung-usung sap woye yang nabuk jam 6 nih masak Allah gmang mangkat jangannya dinget toporong ngebelin terangnya mambu labeh hai mulai senenibu juneh masak Allah aku yonggumun tapi alhamdulillah ya Allah wong wongi sakniki disibuk nih harus kegiatan sing positif ngeten niki masak Allah kalau ningali ning tang rejoni uwake yu anek mamsloso kadang live warung kopi sing diputer yuk YouTube ST gitu nek rangono kadang ning cakruan cakruan bihan cano penawian cakru yowes tau me karaoke doang duit ngunopo saki mamsloso ST rakyatang aku me disetel kok radicawang belas doyo inggang hadir niki atini padang pikirane padang rezekini lancar halal barukah amin Allahumma amin ah niki pembahasannya tentang nandur rosotris noning kanjing nabi ini bisa durungnya tak terus nih jajal puluh pingin takok nih salasiji grup putih kembang-abang ini siapa jajal eh sing di ya oke sing ngacung-ngacung buri-buri nah wih lang ngacung-ngacung ya wes Mari diceluk Pak Sidul di mudok no Alhamdulillah seh sabar tenang rasa ke susu woyimang cak-cak sing nyuting-nyuting yowake gini Pak ngano preman kono ya oke bagi dua wah oke ulangnya ini yura kenal cak-cak ini tapi is Alhamdulillah mukum gorezekini lancar kabih oke wong ini kan ya nebar kesainan tau ini nebar kesainan Alhamdulillah poh sing video yowake padahal wajahku ikan bionimeng ini ini bangga kok video aduh ibu yow yow salam Pak Sidul ini di neng beriku aja ini Pak Sidul ini domno mecah cilik-cilik kabeh sik sik baris baris up 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 tenang sini ngarep tak sini ngarep tak up 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 tenang biop 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 tenang-tenang sik sik Pak Banser niki sini nih ini kan pak nyuntsew nge wah nyuntsew pak pon 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 yow ini kan sulawatan apa bu sing saget alamati anak sulai saget nah yow iki sonata sik di sumet tenang-tenang hub 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 iya iya enggak usah uwel uwel iya baris baris iya baris baris siji-siji ayya hahaha kayaknya dulu Pak Cik ya enggak enggak baris pengusaha kabeh hidulannya Pak Cik Beki yow oleh soh belitar yow yow Imam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang paling penting awedim lebulan maulid utawa bakdal maulid ngeten niki genak ayat diwiniku iso nantur niroso Trisno neng awedimu dateng kanjeng nabi caranin juga nih pripun yang nomor lorok adalah idbaku sunnah maksudnya idbaku sunnah nopo ngelakoni sunnah-sunai kanjeng nabi lalu niki ku lo pengen bahas salah satu sunai kanjeng nabi yang lumayan penting yang iso nandak ini uang ku imang nengelakoni ku imang sakliani untuk sunnah ganjara ini kanjeng nabi sunnah kanjeng nabi nomor lorok walah wong rohderan yang gomun aku jani yang gomun macak raro imang ngono ini seguru-guru TK itu doang apa tangan diangkat ngomong ini iwak barang karudoro emang wih si tak terus ni didik ya nah selak geser ning keras selak digulik ya ruang keras pengrodo-rodo kan yu pengen roh gini nah si tak terus ni ya nah niki ku lo pengen bahas salah siji sunai kanjeng nabi ini jenenganku ngelakoni untuk ganjaran sunnah ya untuk derajat sing mulya dunya akhirat nah niki pripun caranya jadi salah satu sunai kanjeng nabi yakni salah satu sifat kanjeng nabi yang harus kita teladani sing paling penting nge muti zaman sing serba ekstrim niki nopo al-ifah menungsa niki wauku menungsa ni panjen ngaku tresna karu kanjeng nabi semisal solawatan ni uwe sodakoh ni ngulan maulid uwe ni dinok lahirani kanjeng nabi uwe sodakoh enek wong moco maulid uwe melok solawatan ya uwe ini cara ni bukti ni rosotris noni kanjeng nabi malih pripun gus sing say lakono no sunai kanjeng nabi sunai kanjeng nabi salah satunya adalah sifat if ifah wong tawang rejo ini kok nge sifat ifah insyaallah akan memunculkan bibit-bibit yang unggul dari desa tawang rejo dari rahim panjenengan ini akan muncul generasi penerus-penerus bangsa subhanul yaumri jaluhot pemuda hari ini sing didum-dumi duwe termasuk emang calon maklar sapi ikib ewel ikimang iso-iso dadi maklar sing luar biasa mante dan ini kicara ni pripun salah satunya menung so niku uwe sifat ifah ifah ni kun apa hia sifatun rinafsi takufuha anil muharromat waroda ili syahwat sifat jiwa yang menjaga dari perkara yang haram dan syahwat yang hina wahya min asrofil hisol wa asmaha sifat ifah ini adalah salah satu sifat rasulullah yang sangat tinggi jadi ini menung so kuimang kok iso ngelakon ini wong kuimang ketok mulia terus grit kehidupannya ya ningkat nyun sehu jeneng aniku coro karir pengen karirnya tambah api apa tambah helek kayak guru teka ini mamani mulai sukuan mesti pengen karirnya tambah api sampai toko pns selesai nah ning masalah akhlak ifah ini adalah salah satu akhlak rasulullah yang tinggi dan mulia artinya apa ketika seseorang itu bisa melakukan sifat ini gritnya itu semakin tinggi di sawang kita menarik di wario kita menarik orangnya juga terlihat nyaman dan siapapun yang dekat dengan dia akan terlihat nyaman dan merasakannya nyaman dan dari adanya sifat ifah kok jendengan ini masyarakat st ini dia akan mendapatkan keutamaan dari sifat tersebut akan muncul cabang-cabang sifat yang sangat luar biasa dalam diri panjendengan maksudnya beri pohon kok jendengan ini sifat ifah iso njoga awakmu soko sahwat sing hino soko perkoro sing haram kok empat tenanan jendengan berusaha ngempet bah ini sunai kanjeng nabi aku tak berusaha ngelakoni ini aku ngelakoni berarti man ahya sunati fakot akhabani sopawangnya ngurip-ngurip sunai kanjeng nabi berarti trisno karo kanjeng nabi waman akhaban ikana ma'ifil janah sopawang sing trisno karaku dawe kanjeng nabi bakali karaku ning sur ning surga saklian bakal kanjeng nabi ning surga nik jendengan ngelakoni sifat niki jendengan akan muncul di dalam diri panjendengan sifat-sifat yang mulia salah satunya yang pertama adalah sobar wong kuih malih tadi wong sah sabar niki kalau muning ngentini karo ngomongi awak ku dewe karena akhir-akhir ini kulau ini dijak foto wong gampang mesu gampang emosi ya tau sih aku saya iki kan gampang nunggu mesu karena kesel malaknya niki ngajin niki nik wong kuih mangko iso melihara dirinya dari sifat yang hina dari barang-barang yang haram dia akan muncul sifatnya sabar wong kok rason juga awak iso ke barang yang haram yang haram yang barang yang hina mesti gampang amuan sabarnya mesti gantui contoh dilalah kayak rason ini ini rabi pengpapat ya sih ya ini pedagang asongan rason ini rabi pengpapat latu-latu ini ngepang semisal kayak rason ini rakwat ngumpet terus pengpapat kurang maram pengen uji coba yang lain umpamane ini ini waktu dilanjut ini mesti mulai geger karena buju ini piring bisa pecah sendok bisa tugel latu-latu kebiar paling misal ngalami ini marai nik rosi kare sitok enggak oke hilang sangklir lah nik wong kuih mangko rason lah nyun sewu semisal wis di buju pengen ngerasa niliani ini termasuk sahwat sing hino nah nik jenengan kok iki kok terus nih sifat sabar gak duin jenengan akhirnya moro-moro karo anak kering karo buju kering akhirnya karo tonggo nira pener karo koncone kerja kudungamu wah ini kudungamu tapi nik jenengan iso ngempet sifat sing hino ini mang waye ngibadah ngibadah waye mulutan-mulutan waye sulawatan-sulawatan akan muncul sifat yang sabar gus nih semisal contoh nih lintu nih gus contoh jenengan berusaha menghindari miras atau menghindari apapun yang diharamkan oleh Allah kok hindari nikahnya akan muncul sifat yang sabar tapi nik jenengan ini terus konsumsi wiman gak nge sifat ifah alah bn mumpung duit-duit semisal kayak rosini mumet dodolan dodolan apa sih tahu banyak wah ini badini bengikin yang tahu ngerjoro mulai mendemai semisal ngono kok randui sifat ifah aku yakin akhirnya aku konek awak kekerepen kelebon barang haram mesti gampang ngamuk sudah hurung mari tapi sudah tapi ini berusaha ngempet enak sahwat sing ino tak selimur ini kegiatan nge daripada aku rasa-rasan sonata itu solawatan daripada aku ngitung bandhan tangga ku tak di solawatan daripada aku kegiatan sonata solawatan disi ibu kegiatan artinya ini apa ibu-ibu sonata ini juga berkara yang elek ketika seperti itu akan muncul cabang dari sifat ifah yakni adalah so sobar sabar 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 kayak bubedan Surabaya angkatan laut angkatan udara mari lagu burung-burung mangok angkatan udara burung-burung kan udara semisal benar-benar bisa menjaga dirinya dari perkara yang buruk akhlak-akhlak yang buruk ini akan muncul sifat sabar itu yang pertama yang nomor dua wal-burung-burung adilan kona uang kuih malih gampang ngerima apa hati ini orang ngerangsang orang ngerosok kurang ter yuk orang ngonjong ngonjong tapi uang kuih akhirnya mulih ngajing jambret mulih ngajing nyapo gak ada sertifikat sertifikat apa enak gak ada latu-lato menghalalkan segala cara tapi uang kuih sifat ifah dia akan kona sabar panjang mampu kuih 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 tak mati istimewa sifat ifah dan cabangnya sifat ifah lagi apa wasahok wang kuih malih loman entengan ini kok gak duwe tapi kok semisal enak uang butuh isoni nulung tenaga tenaga isoni nulung dunga dunga akhirnya wang kuih malih enteng atini jembar paham tak balik ini pisah sifat ifah adalah sifat jiwa yang menjaga dari perkara yang haram dan sahwat yang hih hina dan ini wang bisa ngelakuin iifah jadi wang sing loman wal musalamati terus wang kuih malih rukun wang kuih malih gayeng malih terlepas selamat uribe kuih terlepas dari aib aibnya orang itu akan selamat pasrah mantun iku wal waroi terus wang kuih malih wirai maksudnya wirai wirai wang sing lakoni sifat ifah memang sing ninggal berkoro elek memang jenengi wang wirai sifat jenengi if ifah dan isong lakoni sifat ifah nopo wal wakori wang wang jatmiko jatmiko wang 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 tidak mudah merendahkan dan yang selanjutnya ketika seseorang memiliki sifat ifah mampu menghindari perkara-perkara syahwat yang hina itu tadi mampu membentengi dirinya dari keburukan warroh mati dia akan mendapatkan sifat yang namanya walas ase karu wang irah mentalan ora raja tega lu ini contoh tidak contoh ini akhir-akhir ini akhir-akhir ini aku bucah tukang awal aku jenengi tatu adven ini dia ini DJ ini mumpung bucah raya dirasanya jadi dusanya ditumpah jadi ini ini DJ namanya adven agamanya bahkan ini luar biasa kali mas Tony ini tadi diumprah Tony Tony ini kerencang ini kristian kula umprah Tony ini ingin derek pak lura akhirnya diomongi kare yang ngurusi ini mas yuga ini kali mas bagus diomongi gue gak bisa nanti hanya mandek di jedah gue dengan mandek jedah gue guseng ibadah jendengan nanti kesuen paling guseng mangkati sedih mulia sedih nanti daripada nanti jadi 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 jembatan jembatan jadi Tony itu roni itu kediri mas di jembatan di jembatan di jembatan di jembatan kalau kamu ngawal gusik dam gak bisa nanti jenis kan kelamaan nunggu gusik dam ibadah akhirnya singkat cerita karena saya sudah niat dan niat saya itu mengawal gusik dam apa nikwa di telpon dihumprah dihumprah dan barang nikwa semangat dan tebak dihumprah dihumprah nge jik Kristen kerantan kanu Rieniku mualaf dia ini DJ ya is last weis mandem apa sembarang kali langsung tato ni pokoknya jenis adven itu akhirnya singkat cerita ngepon iku akhirnya langsung kuloke ngurus seperti ini teleponan yang dispenduk ngapa imigrasi yang ngurusin aku juga ganti islam kuloke lalu bucayain itu berapa berapa lho gue kok malih rado iso nangis barang tolong ngawak mungkin masa aku kaya kejem-kejem wong kulon ikut sepanjang niku sok nabadi kowe nek ni uang lanang-lanang nupuh ngamuk tenang tato ngawak egeding di tukang fitness bian ya tukang jadi keamanan-keamanan ngonukui panjenan terus ya kok ya iso nangis barang gue kok iso berapa arti umprah nih uang niku berapa ngakigus klo kok ya iso berapa ngerti lho 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 krono kwe bisa ikwe sudah kwe iso njoga awakmu artinya apa kwe iso njoga awakmu sifat iva kulo sanjang ngerti iva ni kuno bagus kwe iso njoga awakmu saka sifat sing hina kwe rapate ngombe kwe iso njoga awakmu saka sifat sing hina bian awakmu mari konser DJ diunumidok mariki ngini kwe saki kwe srodok nyudo akhirnya malih muncul ngono ku ilang gus kulon iku saat ini kok gampang ternyuh kadang gampang ternyuh ngono yato ya ngge landi mingin kulo wayah jamaah kalian jengan jengan kumati kulo kok beru wabak kumati lho padahal ini baginya edisi muslim kan biasa tak Allah wakbar Allah wakbar sallallahu wakbar sallallahu wakbar ngomong kwe iso ngindari sifat sifat sing elek memang akhirnya sifat rahmat ini muncul ni ngawai diwe sifat pelas ase wal hayai terus malih isin semenjak menderek kulo ini malih reddok isin kus kulon kadang kok isin dikira mulih-mulih di video di kabar ibu ju kulo ilo aku karo anak mengenteni karo makan mie kulo kok berapa malih wala sase karo bujuh ni malih gati lah ikilah ini adalah efek ketika seseorang itu memiliki sifat ifah menghindari perkara yang buruk dan meninggalkan sifat-sifat yang hina hidupnya akan luar biasa akan penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kulo ini ngomongi awak kulo Dewi maksudnya aku ikhina orang ngamukannya akhir-akhir niki kuloing ngamukannya tau sih ya kuduna suwe lah kosel lah coba diri pota-potu 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 lagi ini memang mulakan aku ngalih guyuneh tau karena mocha iki babi iki mocha babi iki singali ngomongi awak ku Dewi tak ngomongi ngono kuih Hai dan apa hikmahnya sifat ifah wahiyakan zuman lama lama'ahu wa ta'juman lasarofalahu sifat ifah adalah simpanan atau tabungan babi bagi orang yang tidak memiliki harta wa ta'juman lasarofalahu dan mahkota bagi orang yang tidak memiliki tahta artinya apa nek uang kuih mang duwe sifat kuih mesti wang kuih tambah nyungkani gino batan wang kuih mang malih ketok kajen kayak ligana jaman cilik panjenganu kaya lo kadung gawyan enek uang kautuk kaji sopon yang mencinti eh mbak kaji mbak kaji delik nih delik nih kadung dulanan remi kadung dulanan domino wah enek mbak kaji mbak kaji gino batan cilik ane jilainu pak lurah karena nyapa izin karu wang sing duwe akhlak sing api kuihman beda nek uang diwedeni ni ngarepik itu woti tapi ini buri ni rakaru-karuan maksudnya oke mulakno kades panjengan ni ison duwe sifat ifah di depan anak panjengan jendengan akan semakin lebih baik di depan keluarga panjengan jendengan akan semakin lebih baik bahkan di depan keturunan-keturunan panjengan jendengan akan semakin lebih baik baik muka-muka wang sing khatir niki ahlil ilmi wa ahlil khair amin Allahumma amin nah niki arep ngejek ni sebab-sebab ygifah ni ku waktunya surah nutut terus kapan-kapan nae ya ku tak sambungne tapi pokoknya niku usaha na usaha na biya ya yang dimaksud karu pembahasani gusewaw biya to lagi dianganangan gitu di usaha ni di praktek ni wes di eh apa ni duwite nakale lah iyo ikilo berdagang asongan asili rapat sepira ya nakale panggahan bahh mulakno irasugi sugi lagi sugi paling ngetek ngetek wedoan sih eh mo yowes alhamdulillah ini Rosiki wes kayak jaman ni kulokale paklek kulodehnidod Anti ini aloh info terakhir rakrabh ping papat gua manoom uge pangauwya wa y実u ahwa itu tapi tafります terakhir ya papai ahz kuwes eeh wikwek yong geragasy ramengkabe ngakabi ngakot sikat malrou kembal muar majalis majlis meronok президDieczenia meronok下 masuk sikat Rondo masuk niez saykat tapi iwah ni luar biasa ya Allah muka-muka nyandung akni kuat lho bu akhir-akhir Niki Masya Allah kula niku rodok gampang ditekani dunya rodok ditekani dunya kula niki jadi nyandung akni kula niki kuat yus panggah niki muka-muka ya panggah gelem ngajinin diso disong ini lho bu sing undangin misalkan usum-usum jenderal apanya hera-hera pilpres ini lho beeh beskwi corora kuat naik diwis ke kota-kota kan lho nginep niku ngomai-ngomai uang lho saki gampang ng hotel lho beeh sebarang ngoten mobil ini biasa-biasa lho beeh Masya Allah lho saki malah digekni mobil lho Pak Haji Beki ini kok malah ditatak nih wapi lho ngek kula niku Pak Haji Beki ini dihati nih kali kulur Masya Allah sagar wani Saki bukaji ini Masya Allah gati nih kulur ini kadang sampai ternyuhi tak hijau liopo ini ngak ide arp ngek yopo konop ya malah kisinan yawwis akhirnya kak idun nunguai karo lagu kuimang tangan ke atas kuimang burung-burung kuimang wis lho ya Allah lho ngek tenan niki mbeten kok piye-piye kula iwis apa enak inget ini wang Masya Allah kula iya ternyuh ini wau mulai aku konjajal li Pak Haji Beki ini mobilnya Pak Haji Beki padahal wis penak putih gitu lho putih ini biar ini tak ingin dihenti lho lho wik malah ditatak nih jadi dikai tipi kai kulkas lho jeber ini mah langsung ini ini kamu mulai mampir alfamaret belonjok tuku susu jadi harus rencana wisan kerana mobilnya enak kulkasih barang Masya Allah ya Allah semoga-moga ganjaran yang ngaji niki ya kabih yang kuyung yang dua mobil barangnya itu ganjaran jenangan-jenangan yang istiqomahi moga-moga ya sehat kabih ya Allah nyandungaknya kula kuat kula sehat ya Masya Allah jadi ngerti niku lucu tapi Pak Haji Beki semuangnya lucu ngerti niku pun mungkin ngin gaul gus ngin keren itu wataknya mending jenang apik enak neng jerui kok malah kudu turu aku sirku turu langaji sirku saking benaknya masak wapik tenan apik kapan konek ceduan tak dudai yaa ini saikin delok sitok-sitok mah repot wesh alhamdulillah pun ngoten gih Dungani ya Dungani kano Mas Kapitmawan yang Dungani Pak Haji yang Dungani kabah nganu Yait Darul monggo monggo yang Dungani ya Dungani ya Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa mitin Amin 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 Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Badafata Mata Bismillahirrahmanirrahim Ah Dungani Maliki Mata joining inim terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih